Intro Oke selamat datang dalam tutorial workshop riset informatika tentang cara membuat portfolio menggunakan HTML dan CSS bagian 5 Oke kali ini kita akan melanjutkan ke cara membuat my experience dan my education Oke tapi sebelum itu kita akan memperbaiki tampilan title ini Nah jadi dalam CSS ada yang namanya min width Min width Min width ini berbeda dengan width Jadi perbedaannya adalah apabila disini kita set width Ini kalau dilihat terkesan sama saja Tapi perbedaannya seperti ini Disini apabila kita titlenya perbanyak Misalnya Nah seperti itu Ini lebar dari titlenya ini tidak bertambah Nah jadi kontennya akan kebawah gitu Tidak dinamis Nah apabila kita set menjadi min width Dia akan menyesuaikan lebar dari kontennya Jadi minimal akan diset 300 Apabila kontennya melebihi 300px ini Maka 300px ini akan bertambah Jadi lebih dinamis seperti itu Oke Nah kemudian disini saya akan menggantinya seperti semula Ya Kemudian Kita beri text arrangement center Oke seperti itu Oke sekarang lanjut ke My experience dan my education Jadi karena my experience dan my education berada di bawah my profile dan my skill Maka kita perlu membuat baris baru TR baru Oke Kemudian kita buat My experience nya dulu My experience Kemudian disini kita bisa beri lorem Deskripsi nya Oke kita lihat dulu Sorry Sorry saya lupa menyertakan title nya Jadi kita bisa copy lagi dari my profile Kita beri lorem Kita beri nama my experience My experience My experience Oke Kemudian Ini kita bungkus dengan div Oke seperti itu Kemudian Kita buat tabel Di bawahnya Ini saya beri nama Kelas Tabel Nah jadi Kalau kelas nya itu Tabel Container Maka dia Tabel nya digunakan sebagai layouting Apabila Kelas tabel nya itu adalah Tabel Maka Tabel tersebut akan digunakan sebagai tabel Sebagaimana mestinya Kita buat TR TH Sini misalkan nomor Kemudian Sebentar Saya lupa Nomor experience year Nomor experience Okay Oke Kemudian ini untuk Tabel header nya Kemudian kita buat tabel datanya Satu Experien nya Saya ketika Pasal saja Seperti ini Kemudian Year nya Misalkan 2008 Kemudian tinggal kita copy saja Baris tabel datanya Baris tabel datanya Kita ubah Angkanya Kemudian Tahun nya juga Seperti itu Kita lihat dulu Nah ini tabel nya sudah jadi Disini kita tinggal melakukan styling pada tabel nya saja Jadi kita akan target Class tabel Pertama-tama yang kita edit adalah Tabel header nya Background color Seperti ini Kita beli padding 10px Untuk atas bawah Dan 15px Untuk kanan dan kirinya Seperti itu Kemudian agar tidak bersentuan dengan Keterangan yang atas Kita beli margin top 10 15px Ops Sorry Margin top nya seharusnya Di tabel Seperti itu Oke Setelah itu Kita styling Tabel datanya Kita beli padding 10px 15px Seperti itu Kemudian Disini Apabila kalian lihat Nah Disini pada baris pertama dia warna putih Pada baris kedua dia warna abu-abu Kemudian putih lagi Nah jadi ini maksudnya Kalau dia itu ganjil Maka berwarna putih Apabila Apabila genap Dia akan berwarna abu-abu Nah bagaimana cara styling nya Jadi Seperti ini Kita target dulu tr nya Tabel tr Kemudian kita beri titik 2 Ini nth Child Ini kita bisa beri odd Untuk ganjil Jadi misalkan background color nya White Kemudian untuk yang genap Kita beri background color Abu-abu Kita lihat Oops Oops Sorry Terbalik ya Ini untuk Genap Event untuk ganjil Oke seperti itu Kemudian tinggal kita Ganti color nya TD Colour nya kita ubah Warna color nya Abu-abu juga Tapi yang agak gelap Ini abu-abu apa hitam ya Seperti itu Kemudian Apabila dilihat disini Ada Collapse disini Dia ada Pemisah Antara Tabel nya Antara TD nya Dia ada pemisah Nah Agar bisa bersatu seperti ini Maka kita perlu mengedit Class tabel nya Jadi Border Collapse Itu Kalau spirit Ini nilai Default nya Yang seperti tadi Tampilannya Kalau yang collapse Dia bakal Menjadi satu Akan menghilangkan Jarak Seperti ini Nah Seperti itu Oke selanjutnya Kita perlu memberikan Width 100% Pada tabel ini Agar terlihat Lebih besar Seperti itu Oke Untuk My education nya Ini sama Sebenarnya Tampilannya Hanya beda Judul saja Sama beda Th Tabel Jadi bisa kita copy Kita bisa meng copy TD nya My experience Kita paste di bawahnya Ups Sorry Seperti ini Kita tinggal ubah Komentarnya My education Titel nya Kita ubah juga My education Ini kita ganti Institute 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 Oke Oke kita lihat Hasilnya Education Oke Ini sudah benar Oke sekarang My experience Dan my education Sudah selesai Oke cukup sekirian Tutorial kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Dan sampai jumpa Terima kasih